Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Masyadisugianto kali ini Masyadisugianto hadir lagi untuk kalian bukan mengulas tentang custom rom dulu ya teman-teman Kali ini masih disugianto ingin membagikan sedikit cara bagaimana kalian agar bisa mengubah quick control atau pusat kontrol kalian Pusat kontrol dan juga notifikasi kalian layaknya seperti anyway ataupun seperti ios ya teman-teman atau iphone Quick setting atau biasa disebut control center merupakan bagian penting di sebuah ponsel modern ya teman-teman Yang fungsinya untuk mengendali dan akses menuju fitur-fitur yang ada di ponsel kalian Untuk itu kali ini masih disugianto akan memberikan cara bagaimana agar control center kalian menjadi mirip seperti iphone Ataupun MIUI 12 tidak perlu root ya teman-teman untuk menggunakan cara ini dan cara ini bisa digunakan di semua ponsel Disini akan saya contohkan disini saya menggunakan ponsel realme ya teman-teman bisa lihat disini Untuk caranya sendiri saya rasa teman-teman sudah pada bisa ini hanyalah sebuah apk yang jika kalian install maka akan menjadi seperti ini Ini adalah sebuah aplikasi MI control center pro ya teman-teman Yang meminta kalian bisa mengubah mengkustom tampilan control center kalian seperti MIUI ataupun ios Di aplikasi ini secara garis besar ada dua kustomisasi ya teman-teman yaitu kustomisasi notifikasi dan juga pusat kontrol Di kustomisasi warna latar belakang ini kalian bisa mengkustomisasi jenisnya ya teman-teman Kemudian warnanya yang ingin dipakai di latar belakang pusat kontrol kalian Sama halnya untuk kustomisasi pada bagian notifikasinya ya teman-teman Disini juga kalian kustomisasi tata letak warna juga Kemudian ada juga penambahan notifikasi pemberitahuan warna dinamis Di bagian bawah kalian aktifkan slide-nya menjadi on ya teman-teman Kemudian disini ada juga fitur ekstra Kalian kalau memang ingin lebih dalam lagi menggunakan notifikasi ataupun pusat kontrol center kalian Kalian bisa mengkustomisasi pada bagian ekstra ini teman-teman Dan sekarang akan kita lihat hasilnya bagaimana Oke inilah dia teman-teman pusat kontrol layaknya ios ataupun MIUI 12 Kita kustom asal-asalan tadi Oke dan kita tidak lupa juga kita cek juga untuk pemberitahuan atau notifikasi yang sudah kita custom tadi Disini menggunakan warna pemberitahuan warna dinamis Dan setiap pemberitahuan harusnya berbeda ya teman-teman Baiklah teman-teman mungkin itu saja kali ini Semoga video ini bermanfaat kalian Dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel ini Jangan lupa tekan subscribe di bawah video ini ya teman-teman Dukung terus channel ini agar menjadi lebih baik Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb